Saat ini tenaga kesehatan di Kota Jambi kewalahan menangani pasien COVID-19 yang terus bertambah. Kota Jambi membutuhkan tambahan tenaga kesehatan untuk meninjau pasien COVID-19. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab melayani pasien umum di puskesmas, belum lagi sekarang ditambah melayani vaksinasi bagi warga Kota Jambi. Berdasarkan data Tim Satgas Kota Jambi, saat ini setidaknya ada 200 lebih pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan memerlukan pengecekan kesehatan. Tugas mereka nanti memantau kondisi fisik, tekanan darah, serta saturasi oksigen pasien COVID-19. Mengawasi pasien-pasien COVID-19 yang saat ini lagi isolasi mandiri. Ada lebih kurang sekitar 250 lebih berada di rumah dalam kaitan isolasi mandiri. Kenapa? Karena tenaga kesehatan Kota Jambi yang berada di puskesmas saat ini sudah kewalahan. melemah tingkat kewalahan karena mereka juga mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat umum, pasien umum di puskesmas tersebut. Mahasiswa Akbar Garuda Putih ini nantinya akan menjadi sukarelawan COVID-19 di Kota Jambi selama 3 bulan ke depan. Tim relawan akan dibagi menjadi 2 tim, 1 hari bertugas, 1 hari libur. Nantinya mereka akan diberikan vitamin dan transportasi harian. Ketujuan mereka sudah juga punya kemampuan karena di semester akhir ya. Jadi bisa membantu ya mudah-mudahan dengan maksudnya mereka mempercepat proses penimbulan pasien COVID yang ada di Kota Jambi. Dalam menangani pasien COVID-19, mereka akan dilengkapi APD saat melakukan pengecekan kesehatan. Aan Prianto, Kompas TV Jambi